Aduh, kok lama banget ya bukanya? Udah haus pisang Udah buka woh? Iya, ayo minum Hmm, segerrrr Kok aku ditinggal? Gak diajak buka puasa Maaf, cok, habis kamu tidur Sebelum nonton video ini, yang belum subscribe, ayo subscribe! Gratis, kok! Makasih! Poli, buruan atuh udah sore nih Woh, woh, woh Udah kamu beresin belum tempat yang buat buka puasa? Iya mah Temen-temenmu, nanti berapa orang, dek? Paling, hanya tiga orang, Kak Abi Pasti cowok semua ya, dek Kalian kan dom lho, gak laku-laku Ah, Kak Abi selalu gitu Mamah, mamah teh masak apa buat buka bersama ini? Mamah masak semur bekicot Oseng-oseng belalang Ikan hiu asam manis Dan kolak titan woh Wah, enak ya mah Hei, makasih Kak Abi Udah bantuin mamah masak Hei, makasih Itu woh Sepertinya teman-teman kamu sudah pada datang Iya mah, sebentar Ganti baju dulu Waalaikumsalam Eh, kalian udah datang ya Makasih ya woh Undangannya diajak buka bersama Iya pur Cil sama-sama Yaudah Ayo masuk Loh, Ucok udah datang tau woh Iya, Ucok datang dari jam 9 pagi loh Woh, aku ke toilet dulu ya Aku kebelet Cil, maaf ya Woh teh mau tanya Keluarga Purwanto selamat tinggal di rumah kamu Gimana? Hmm, gimana ya woh Mereka kalau makan banyak banget Jatahku, ibuku dan adik-adikku dihabiskan oleh keluarga Purwanto Tapi, keluarga ku gak apa-apa sih Mungkin mereka lapar Tapi, kalau setiap hari ya berat juga woh Woh, terus Cil Purwanto kalau tidur menguasai kamarku woh Dia tidak mau kalau tidur bareng aku Oh no Ibunya Purwanto dan adiknya Purwanti Tidur di kamar ibuku Dan mereka juga menguasai kasur ibuku Sehingga aku, ibu dan adik-adikku tidur di gudang Hmm, banyak nyamuk sih Tapi, kita semua gak apa-apa Wah, keterlaluan ya Cil Yang sabar Iya woh, semoga sementara ya Semoga bapaknya Purwanto tidak bersalah dan bebas dari penjara Hayo, kalian pada ngomongin aku ya Oh no Puasa-puasa kok ngegibah Dosa tau Apaan sih Pur? Kita membahas sekolah kok Woh, untung kamu undang aku buka bersama di rumahmu Di rumahku Marucil Buka bersamanya Makanannya itu-itu aja Makanan orang miskin Tuhan Ya Allah, gak boleh gitu Purw Memangnya Kamu makanannya apa kalau di rumah? Di rumahku Di rumahku, setiap butir beras terbuat dari emas Setelah makan, makanan penutupnya es krim yang bertabur dengan emas Itulah makanan siswa terkaya setiap hari Mari kita coba Teren kan? Karena aku adalah siswa terkaya selamanya Hahaha 5 Minutes Later Berbukanya Masih lama ya Woh Enaknya ngapain nih? Daripada gabut Yuk kita main game kartu Pernah gak pernah Pasti seru deh Oke, tapi kalian harus jujur loh Karena ini puasa Yaudah, Woh mulai ya Woh akan ambil kartu pertanyaan ya Pertanyaan pertama Pernah gak Batal puasa Diam-diam Woh akan diajak batal sama kamu Purw Ingat gak? Hahaha, maaf Aku hilaf Kalau aku karena haus Gak kuat banget Yaudah, kita pertanyaan selanjutnya Pertanyaan kedua Pernah gak Kalian jahat Sama teman sendiri Purwanto, masa kamu gak pernah jahat sih sama teman sendiri? Iya tuh, Purwanto aneh Aku jahat sama sahabat sendiri Gak pernah tuh Hehehe Nah, sekarang pertanyaan ketiga ya Pernah gak Kalian bohong sama orang tua sendiri? Wowo pernah bohong soal nilai matematika Dapet 5 Dapet 5 Tapi ngakunya dapet 8 Kalo aku bohongnya pura-pura kenyang woh Soalnya kasihan ibuku gak punya uang untuk beli beras Hahaha, dasar kalian anak durhaka Tukang membohongi orang tua Pertanyaan selanjutnya Pernah gak Kalian jatuh cinta? Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Bersama Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Wah, kok bisa, Cil, jatuh cinta? Iya, soalnya mesaroh cantik dan baik hati. Pasangan Madesu, masa depan suram. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak kalian dimarahin orang tua? Karena apa? Kalau Wowo telat bangun, kesiangan. Kalau aku telat mandi, kesorean. Kalau aku dimarahi soalnya uang sakuku 1 juta nggak habis selama satu hari. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak kalian berpikir? Ini polos sekolah. Wah, ternyata kita anak-anak yang baik ya. Nah, dan ini pertanyaan terakhir buat teman-teman yang ada di rumah. Pernah nggak kalian pura-pura sakit agar tidak masuk sekolah? Jujur ya, jujur. Anak-anak, puruan masuk. Sudah jam 5 ini lho. Iya, om. Iya, pah. Nah, sudah cuci tangan semua kan? Sekarang tinggal nunggu berbuka. Nah, anak-anak, ini makanannya sudah siap. Nanti kalau sudah aden marib, langsung aja ya dimakan. Jangan lupa berdoa dulu ya. Aduh, Gusti. Aduh, Gusti. Masakan apa itu? Kok kelihatannya nggak enak dan nggak bikin nafsu makan? Ini anak, omongannya judus banget. Sudah capek-capek masak, bukannya dibuji malah dicaci. Sabar ya, omong. Aduh, kok lama banget ya azan maribnya? Iya, omong. Aku haus banget. Sabar, teman-teman. Kurang satu menit lagi. Alhamdulillah. Hmm, seker. Seker, mah. Enak. Alhamdulillah. Hausku hilang. Hmm, rasanya biasalah. Nah, ayo sekarang makan. Hmm, nyem, 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 nyem. Nah, anak-anak, silakan dimakan. Sebelum makan, berdoa dulu ya. Siap, om. Siap, tante. Iya, om. Password-nya, awur-awur, emplok. Awur-awur, emplok. Five minutes later. Aduh, kenyang banget. Kirain, rasanya nggak enak. Ternyata enak banget. Makanya, Pur. Jangan menulis sesuatu. Dari luarnya aja. Diasakan dulu, Atuh. Anak-anak, Kalau berbuka puasa itu, Jangan berlebihan. Jangan rakus. Lihat sendiri tuh. Perut kalian. Kekenyangan kan? Terus ngantuk. Nggak bisa tarawih. Oh, no. Teman-teman, kalian kok nggak bangunin aku, Toh? Ya Allah, lupa, Cok. Kalau kamu, tidur di luar. Terus gimana nih? Aku makan apa? Aku lapar, Loh. Hahaha, syukurin. Makanannya udah habis semua. Salah sendiri kamu tidur. Sahur? Ini udah sahur. Wah, lapar. Aku nggak jadi buka. Lapar. Wah, lapar. Aku nggak jadi buka. Lapar. Dan biarlah mentarikan membawamu terbang ke langit. Kejar mimpimu itu. Itulah ceritaku, teman-teman. Gimana? Seru, kan? Hihi. Kata papa, walaupun kita lapar, saat berbuka puasa, kita makannya tidak boleh terlalu berlebihan. Karena, karena terlalu kenyang, nanti kita jadi ngantuk. Dan nggak bisa untuk beraktifitas seperti sewata rawih. Jadi males, ya kan? Oh, teh kepo. Pernah nggak? Kalian tidak sahur, tapi esoknya tetap puasa sehari penuh. Oh, teh pernah ceritakan ke Wowo ya. Dan jangan lupa terus dukung Wowo. Agar Wowo lebih semangat menceritakan pengalaman menarik Wowo selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Denganmu ku bisa mengerti Arti cinta yang sesungguhnya Berpetualang diganti Abadi bersama-Mu Selamat menikmati